Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya bunda lindis kali ini saya akan membuat menu masak kira-kira apa teman-teman ya ini saya punya bahan yaitu ini ada jamur kancing yaitu 500 gram jamur kancing ya ini udah saya bersihkan dan udah saya potong-potong sesuai dengan selera ya teman-teman ya memotongnya dan ini ada bunga kol yaitu satu bongkol ya ukuran yang sedang udah saya cuci udah saya potong-potong dua wortel ini juga udah saya cuci ya udah saya potong-potong sesuai dengan selera teman-teman ya potong-potongnya dan satu buah dada ayam ya dan air ini saya sediakan 200 mili ya nanti air secukupnya nanti ini diiris-iris ayamnya ya dan bumbunya yaitu oh dan ini bahannya yaitu ada 12 ini ya cabai hijau ya nanti diiris cabai hijaunya dan ini bumbunya 6 bawang putih dipincang 1 bawang bombay diiris 4 sendok makan saus tiram 1 sendok makan dan kaldu jamur setengah sendok makan gula pasir 1 sendok makan lada bubuk ya dan ini setengah sendok makan masenah ya nanti dicaitkan inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini jangan lupa teman-teman ya subscribe like comment dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak selanjutnya nah teman-teman ini saya ongseng ya bumbunya ini saya menggunakan 2 sendok makan minyak ya ini bawang putihnya saya cincang dan ini bawang bombaynya saya iris ya tumis sampai layu nah teman-teman ini udah layu dan udah harum kita masukkan dada ayamnya ya masukkan dada ayamnya masukkan lada kaldu gulanya aduk biar merata tuangkan airnya airnya 200 ml masukkan wortel sama daun maaf kembang kolnya ya ini wortelnya saya iris seperti ini teman-teman dan masukkan kembang kolnya ya biasa kita tuangkan kita aduk biar terendam kita masak wortel sama kembang kolnya biar agak layu sekarang kita masukkan jamur kancingnya aduk biar merata biar meresap bumbunya tuangkan saus tiramnya tuangkan saus tiramnya aduk biar merata saus tiramnya ya tuangkan urisan cabai hijaunya ya saya iris seperti ini cabai hijaunya aduk cabai hijaunya biar merata kita tuangkan larutan masena ya masena sudah dilarutkan dengan air ya teman-teman ini udah matang silahkan dites rasa sesuai dengan selera teman manis asem gurihnya ya ini saya matikan kompornya dan saya sajikan ke piring saji inilah teman-teman hasil masak saya hari ini yaitu capcay jamur kancing daging dada ayam ya ini teman-teman enak sekali ya seger ya silahkan teman-teman untuk mencobanya ya ini menu harian untuk keluarga ya teman-teman ya gampang murah meriah ya praktis ya terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati